Taraf internasional seperti IMF World Bank Annual Meeting Oktober mendatang memberikan multiplayer efek terhadap perekonomian Bali dan Kabupaten Badung khususnya dimana untuk menyongsong acara internasional tersebut keamanan dan kenyamanan delegasi merupakan prioritas melalui pembenahan dan juga penambahan infrastruktur maupun penanganan sampah dan penataan taman. TDPRT Badung Madepo Ndawirawan berpendapat di gelarnya acara dan berbagai kegiatan bertaraf internasional memberi multiplayer efek khususnya dalam perekonomian Bali dengan digelarnya berbagai kegiatan bertaraf internasional di Bali dan Badung khususnya. Delegasi-delegasi dari berbagai negara yang menghadiri kegiatan IMF tersebut di Bali secara otomatis akan mempromosikan Bali pada dunia internasional dengan kenyamanan dan keamanan yang diperolehnya. Berbagai akomodasi perwisata di Badung khususnya bisa menikmati tingkat hunian yang semakin meningkat. Sangat-sangat memberikan multi efek ekonomi dengan adanya kegiatan-giatan di tahun 2018 ini IMF dan World Bank karena bagaimanapun delegasi-delegasi dari bermacam negara akan datang ke Badung khususnya Bali pada umumnya. Mereka secara otomatis akan mempromosikan Bali kepada dunia internasional. Demikian juga dengan akomodasi perwisata yang ada di Badung khususnya akan semakin akupansinya akan meningkat dengan adanya kegiatan-giatan yang sifatnya internasional. Kami melihat DKP dalam hal ini di Kabupaten Badung sudah bergerak cepat bagaimana mengatasi masalah sampah yang selama ini menjadi momok di dunia perwisata. Kita sudah semakin berbenah bagaimana kita mengatasi yang namanya sampah di Badung. Untuk infrastruktur dan lain-lain sudah kita siapkan. Dalam hal ini Bapak Bupati Badung sudah membuat dengan underpass. itu merupakan sebuah proses percepatan daripada infrastruktur untuk menunjang segala kegiatan perwisata yang ada di Kabupaten Badung dan Bali umumnya. Pondewi Rawan juga mengatakan menyambut dan mewujudkan kenyamanan para delegasi Pemka Badung bersama Pemprov Bali dan pemerintah pusat telah melakukan pembenahan di berbagai bidang. Salah satunya adalah infrastruktur untuk mengurangi kemacetan di antaranya pembangunan underpass simpang Bandara Ngurarai. Pendanganan sampah dan taman juga digencarkan Pemka Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang telah bergerak cepat dalam mengatasi sampah serta pembenahan dan penambahan taman dalam wujudkan Badung hijau dan berbunga. Sufiatna dan Saputra